Intro Hai semuanya, hari ini aku akan membuat tanyaman kuda kepang dengan menggunakan koran bekas ini bisa kalian gunakan untuk menjadi tatakan piring alat-alat yang digunakan adalah kater, lem kertas, kuas, cat warna penggaris, dan juga koran bekas pertama-tama korannya kita potong dulu ini menggunakan kater lalu kita lipat kita potong lagi kita lipat lagi seperti ini kalian bisa menggunakan sedua puluh kertas lalu kita akan lipat korannya cara melipatnya adalah kita potong dua kita lipat ujungnya jadi deh lalu kita lem lalu kita lem lalu kita lakukan berulang sebanyak dua puluh kali oke aku sudah membuat dua puluhnya ada baiknya kalian mau warnainya terlebih dahulu supaya hasil yang lebih baik oke hari di sini aku sudah punya dua warna sepuluh warna jiru dan sepuluh lagi warnanya merah pink mari kita mulai pertama-tama aku akan menggunakan rumus plus plus min min plus untuk pink dan min untuk warna birunya untuk plus aku akan menggunakan oke aku akan menggunakan warna pinknya untuk horizontal dan untuk warna birunya untuk yang vertikal pertama-tama aku akan menempelkan terlebih dahulu aku akan susun jangan lupa kita lem dulu sebelum gunanya lem adalah supaya dia akan tetap stay biasanya kuda kepang ini hanyaman kuda kepang digunakan untuk hanyaman seperti kerajinan tangan kipas jika sudah kering kita akan lanjutkan ke layer yang kedua pertama-tama warna birunya seperti ini plus di layar yang keempat baru kita kasih birunya seperti ini terus langsung 2 2 3 2 3 5 5 5 6 7 6 plus, min, min plus, plus, min, min plus plus dan min jangan lupa kita kasih lem dan untuk layar yang ketiga warna birunya aku akan taruh di atas seperti ini untuk layar yang keempat min, plus, plus min, min, dan seterusnya selamat menikmati 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 Seperti ini Kalian bisa gunakan Rumus plus-plus dan min-min Terima kasih telah menonton Pastikan kartas Tertempel sempurna Terima kasih telah menonton Aku akan menyentuhkan untuk layar angka sembilan Terima kasih telah menonton Lalu untuk layar angka sepuluhnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Langsung lem Bagian ang tisak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Sudah menonton Terima kasih telah menonton Sudah menonton Sudah menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Kalian juga bisa membentuknya dengan sesuai yang kalian inginkan Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton! 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 pada badannya aku juga akan menampakkan warna kuning selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalian juga bisa tambahkan rambutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke disini aku akan memberikan outline pada mohonnya mohonnya oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati bagian atap rumah 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 honai ini berasal dari Papua terima kasih terima kasih dan juga dan juga dan juga rumah honai terbuat dari kayu dan juga tumpukan jerami pada bagian atapnya ini ini adalah rumah ini adalah rumah tradisional asal Papua terima kasih selamat menikmati biasa biasa rumah honai digunakan untuk tempat tinggal bagi harga Papua selamat menikmati 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 selamat menikmati